Hai sebelum pindah tanam lahan seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang tanah sudah gembur dan diberi pupuk dasar keasaman tanah pun sudah sesuai yang direkomendasikan selanjutnya lahan juga sudah disemprot insektisida dasar agar hama cabe dalam tanah dapat dikendalikan seperti dari hama gangsir jangkrik belalang orang-orang ulat tanah dan lainnya kali ini kita akan membahas insektisida tersebut pembasmi hama yang aman diaplikasikan sejak awal masa tanam insektisida pertama adalah pembasmi hama dengan bahan aktif beta-siflutrin yaitu biasa 50 EC 500 mililiter juragan dapat menemukan salah satunya di shopee bahan aktif siflutrin yang terkandung sekitar 50 gram per liter bekerja sebagai racun kontak dan lambung secara sistemik biasa 50 EC merupakan pembasmi hama orang-orang dan keong yang sering bersembunyi dalam tanah seperti jontrot gangsir dan ulat lutung selain itu insektisida ini juga dapat mengendalikan hama ulat gerayak lalat buah kutu daun belalang kutu putih penggereng potong pengisap buah penggerak buah terips ulat api dan op perusak daun lainnya untuk mengatasi hama dalam tanah insektisida dapat juragan gunakan sebelum penanaman atau sekitar dua sampai tiga minggu lebih tepatnya lagi ketika pembenihan jadi selama menunggu benih tumbuh lahan sudah siap penyemprotan dengan satu tutup botol untuk satu liter dilakukan di area sekeliling lubang tanam atau pematang selanjutnya ada insektida merek regen dengan botol kemasan warna kuning insektisida yang dapat kita cek keberadaannya di sopi dengan harga sekitar Rp180.000 per kemasan 500 mili regen yang juga berisi hormon pertumbuhan ZPT merupakan racun sistemik syaraf pusat yang memblokir jalannya ion klorida ion pembawa asam gamma amino butri ke syaraf sehingga hama akan mati efektif untuk berbagai hama yang menyerang tanaman cabai regen diaplikasikan saat pindah tanam hal ini diperlukan agar bibit cabai unggul yang baru ditanamkan di lahan tidak mati karena diserang orang-orang pada bagian akarnya dimana bekas luka gigitan orang-orang bukan tidak mungkin menjadi pintu bagi jamur untuk bisa menginfeksi tanaman dengan mudahnya pengaplikasiannya sesuai dosis yang tertera di kemasan yakni 1 ml per liter air diaduk rata semua dimasukkan dalam tangki dan disemprotkan ke lahan cabai waktu terbaik untuk mengendalikan hama menggunakan regen adalah sore hari karena hama dalam tanah sering keluar di malam hari penyemprotan ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut sampai dipastikan bibit cabai yang baru tumbuh aman ada pula insektisida marshal 200 isi yang mengandung bahan aktif karbosulfan insektisida sekaligus akarisida ini bergolongan karbar mat karena kandungannya di pasaran, brain marshal membuatnya dalam bentuk pekatan berwarna coklat sebagai racun lambung sekaligus kontak harganya juga tidak terlalu mahal dalam kemasan 100 ml, yakni sekitar 20-30 ribu khusus untuk cabai yang baru saja ditanam, agar tidak rusak keesokan paginya juragan harus menyemprotkan ini di sore hari hama jangkrik dan orang-orang yang bersembunyi di dalam tanah akan mati keempat, insektisida yang mengandung bahan aktif karbofuran yang memang direkomendasikan untuk orang-orang insektisida tersebut dijual dalam berbagai brand di marketplace atau toko online lain salah satu contohnya, juragan dapat cek di sopi yang menjual insektisida dalam bentuk cairan kemasan 500 ml dan di sopi ada juga yang dalam bentuk butiran dengan harga 28 ribu per kilogram penerapannya dapat dilakukan minimal 10 hari sebelum masa tanam di sekeliling lubang tanam dengan demikian, saat cabai atau tanaman hortikultura lain pindah tanam, hama tidak menyerang selain itu, juragan juga dapat mencampurkannya dalam sekam di sekeling lahan orang-orang dan jangkrik yang menyentuhnya akan segera mati bagian terakhir dari informasi kali ini adalah insektisida berbahan aktif Lambda Sihalotrin merek dagang yang beredar dari bahan aktif tadi juga banyak sebagai contoh, kami tuliskan Matador 25 SC yang kemasan terkecilnya 50 ml dijual dengan harga 25 ribu di Tokopedia diproduksi oleh PT Shigenta, insektisida dapat mengatasi hama orong-orong, jangkrik, ulat gerayak, kutu-kutuan dari cabai dan tanaman hortikultura lain, serta kakao, kapas, kelapa sawit, lam toro, mangga, dan tembakau cara memakainya adalah dengan mencampurkan 2-4 ml per liter air, dan menyemprotkannya, merata ke tanaman racun akan masuk secara sistemik hingga ke akar tanaman kiranya itu saja pembahasan kita kali ini, terima kasih sudah menyaksikan channel kami, dan tunggu informasi selanjutnya sub indo by broth3rmax